Intro Perkembangan zaman di ibu kota menentukan aspek dari keberagaman status sosial masyarakat. Ratusan bahkan ribuan suku dan budaya telah ada sebelum adanya perubahan zaman. Kepercayaan Parmalim adalah bukti nyata kultur budaya Batak yang masih bertahan hingga saat ini. Kasman Sirait menjadi salah satu umat yang mempertahankan kebudayaan dan kepercayaan leluhur, yaitu Pugamo Malim yang sering disebut Parmalim. Salah satu yang saya anut itu Parmalim Balepasugit, Kuta Halasan, Silonggang. Itu pusatnya. Parmalim sendiri dipimpin tiga orang. Satu Raja Habonoron yaitu pimpinan tentang iman atau keagaman Parmalim sendiri, urusan ketuhanan. Pimpinan agama itu namanya Raja Habonoron. Pimpinan adat namanya Raja adat yaitu mengurusi tentang adat-adat Batak. Satu lagi Raja Namora atau Bendahara yaitu urusan ekonomi dan seluruh ekonomi atau kehidupan Pugamo Malim. Nah, mereka dalam satu kita kesatuan memimpin Parmalim itu sendiri. Sedangkan Parmalim sendiri seperti ajaran Leluhur Batak itu adat dua abonoron, abonoron dua adat. Artinya adat dan agama itu satu di dalam kehidupan. Agama itu kerusannya kepada ilahi Tuhan Debata yang disebut di dalam Parmalim itu. Debata muda jendamurun sang pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Ibadatan Parmalim kita ibadahnya di hari Sabtu, masuknya jam 11, kurang lebih satu jam atau satu jam setengah. Biasa. Kalau di dalam, ya biasa kita duduk bersila. Kita duduk bersila, ada dikasih tikar atau karpet. Nah, saya contohin acara duduknya biasa bersila. Nah, ini. Kalau pimpinannya kan ada medsbahnya berdiri. Karena Parmalim setiap ritual atau ibadah kan ada persembahannya. Ada kan air suci namanya sama Dupa. Kita bakal dikasih pasang. Nah, ya itu. Kalau pimpinannya memimpin, ada dua-dua. Setelah itu Banyutupati. Setelah itu ada ceramah dari pimpinan atau yang ditunjuk. Gitu kalau hari Sabtu. Kalau pakai anak, kalau remaja atau yang belum menikah pakai sarung, ada ulus. Oh gitu, nggak ada bedanya. Ada ulus. Tapi kalau udah menikah laki-laki pakai ulus batak, pakai jas, pakai serban atau HD-HD. Terus pakai tari-tari, serban putih. Menandakan lebih cucian atau menikah dengan ajaran pimpinan. Sudah memiliki pasangan. Berarti kalau, itu kan kalau dari laki-lakinya. Kalau perempuannya apa kayak? Kalau perempuannya, sama. Ibu-ibu pakai ulus batak juga. Pakai kebaya. Pakai selempang ulus. Rambutnya dikucur. Namanya sanggutubaya. Rambutnya dikucur. Itu aja. Untuk jaga eksistensi, ya kita mewarisi. Ya, yang jelas saja. Nambu Bawa Oman itu sendiri. Sama budayanya. Kalau kita, budaya batak sama aja. Agama apapun yang menjalankan budaya batak sama. Kita bergabung aja. Termasuk di sini kan saya termasuk. Salah satu. Kita kan ada Arisan mengandangnya di sini. Tama-tama Cata Isauluan. Nah, pimpinan cabang di daerah Malaka ini saya salah satunya. Jadi dari Asafi ya siapa? Cuma teman-teman semua rata-rata. Stand. Yang umumnya yang dari sana lah ya. Ya, kita bergabung aja sih. Yang membedakan ya kita tata cara mulai misalnya. Setelah menikah di pasu-pasu secara gomali. Anaknya lahir. Pembuatan namanya. Di situ kita ada adatnya. Ada juga ritualnya. Nah, selanjutnya juga menikah juga. Menikah itu kan menikah. Setelah di pasu-pasu namanya pemberkatan. Di tempat ibadah kita juga. Nah, setelah itu melakukan adat. Kalau adat sama. Adat batak sama. Kita di Jakarta semua ada sama. Ada misalnya meninggal. Dan kalau misalnya jenis meninggalnya. Sesuai dengan itu juga pola pemakamannya. Sama secara adat batak. Kita sama. Yang membedakan ya kita tetap menjalankan sesuai ritual. Sesuai dengan ajaran gomali atau gomali. Baik. Ya seperti tadi. Pembuatan namanya. Namanya Maktutuai. Setelah meninggal juga ada namanya. Pembersihan. Diuras namanya. Pembersihan. Baru dibawa ke makanan. Kalau kedamaian sih. Umumnya kan kita. Sebagai warga negara Indonesia. Kami juga terbalik kan. Sebagai warga negara Indonesia juga. Semua kewajiban. Baik. Dari kewajiban. Kita ngikutin. Aturan negara aja gitu. Setelah. Hukuman sosial. Ya kita. Gabung aja. Guib aja sama. Agama apapun. Yang namanya lingkungan. Apapun keinggiatannya ya. Ikut aja. Kita patuhin aja. Kita aturan dari RT. RUI. Sampai. Sampai di atas. Ada Kecamatan. Ada Gotongroi. Kita pengen. Ada Ronda. Kita Ronda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.